Hai untuk langkah yang pertama siapkan 125 gram tepung ketan kemudian masukkan ke dalam wadah bersih selanjutnya tambahkan 50 gram tepung terigu gunakan protein sedang kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir jika suka manis bisa ditambah selanjutnya seperempat sendok teh garam kemudian ini kita aduk campur hingga rata setelah bahan kering tercampur rata selanjutnya tambahkan secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk selanjutnya tuangkan 110 sampai 120 ml air hangat untuk air tuangkan secara bertahap kemudian ini kita aduk campur hingga rata gunakan bantuan spatula seperti ini tuangkan kembali untuk sisa air selanjutnya bisa diuleni menggunakan bantuan tangan uleni hingga kalis membentuk adunan yang bisa dibentuk atau dipulung nah kira-kira seperti ini selanjutnya ini kita bagi menjadi dua bagian sama rata kemudian untuk adunan yang pertama tambahkan dengan secukupnya pewarna hijau untuk adunan yang kedua tetap berwarna putih selanjutnya aduk campur hingga rata nah kira-kira seperti ini langkah berikutnya siapkan cetakan kue talam yang sudah diolesi tipis-tipis dengan minyak sayur kemudian ambil sedikit adunan yang berwarna hijau lalu masukkan ke dalam cetakan selanjutnya ambil adunan yang berwarna putih kemudian timpa di atas adunan hijau nah seperti ini selanjutnya ini kita bisa bibihkan mengikuti cetakan nah kira-kira seperti ini selanjutnya untuk sisanya bisa kita potong dan rapihkan nah seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai pertama ambil adunan yang berwarna hijau kemudian masukkan ke dalam cetakan lalu ambil adunan putih kemudian timpa di atas adunan hijau nah seperti ini selanjutnya pipihkan mengikuti cetakan nah setelah seperti ini bisa dirapikan untuk sisanya gunakan bantuan scraper atau spatula nah seperti ini hasilnya untuk satu resep kulitnya menghasilkan sekitar 12 buah setelah selesai ini kita bisa sisikan terlebih dahulu langkah selanjutnya siapkan 50 gram tepung beras kemudian masukkan ke dalam saucepan selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir lalu setengah sendok teh garam kemudian ini kita aduk campur hingga rata setelah adunan kering tercampur rata selanjutnya tuangkan 300 ml santan lalu kita aduk kembali campur hingga rata hingga gula pasir larut selanjutnya untuk yang terakhir tambahkan 1 lembar daun pandan selanjutnya masak sampai sedikit mengental gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong untuk adunannya cukup sampai mengental seperti ini bisa kita matikan api kompornya lalu kita aduk sesaat nah kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adunan selanjutnya angkat dan bagi menjadi 2 bagian untuk bagian yang pertama tambahkan dengan secukupnya pewarna merah cabai lalu untuk adunannya kedua tambahkan dengan secukupnya pewarna kuning lalu ini kita aduk campur hingga rata nah kira-kira seperti ini selanjutnya ini kita sisikan sejenak selanjutnya masukkan unti kelapa ke dalam cetakan di atas adunan kulit nah seperti ini lakukan hingga selesai disini untuk isian saya mix dengan pisang kemudian siram dengan adunan yang sudah dibuat sebelumnya tadi hingga memenuhi cetakan nah seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 12 buah langkah berikutnya siapkan kelakat atau pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu lalu masukkan adunan ke dalam pengukus selanjutnya ini kita kukus selama 25 menit setelah 25 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 25 menit selanjutnya ini kita angkat dan dinginkan setelah kuit dingin selanjutnya bisa dikeluarkan dari cetakan dengan cara dibantu menggunakan tusuk sate seperti ini nah selanjutnya keluarkan berikut ini untuk hasilnya bisa dikemas menggunakan cup puding telur ceplok lakukan hal yang sama hingga selesai berikut ini untuk yang berwarna kuning lakukan hal yang sama hingga selesai untuk langkah yang terakhir taburi dengan biji wijen hitam yang sudah disangrai lakukan hal yang sama hingga selesai berikut ini untuk kue naga sari kulit ketan siap untuk dinikmati untuk langkah yang pertama siapkan 125 gram tepung beras kemudian masukkan ke dalam wadah bersih selanjutnya tambahkan 75 gram tepung tapioca lalu 125 gram gula pasir selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam lalu kita aduk campur hingga rata setelah tercampur rata ini kita sisikan terlebih dahulu langkah selanjutnya siapkan satu buah jagung manis atau satu bonggol kemudian sisir dengan berat 200 gram lalu kita masukkan ke dalam gelas blender selanjutnya tambahkan 400 ml santan kemudian ini kita proses hingga halus nah kira-kira sampai seperti ini kemudian ini kita tuangkan ke dalam tepung sambil disaring lalu kita peras nah seperti ini untuk ampasnya kita buang selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut supaya mudah gunakan bantuan whisker setelah gula pasir larut selanjutnya tambahkan secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk kemudian ini kita aduk kembali campur hingga rata setelah tercampur rata selanjutnya bagi adonan menjadi dua bagian untuk bagian yang pertama disini saya tambahkan dengan warna kuning secukupnya kemudian untuk bagian yang kedua saya tambahkan dengan secukupnya pasta pandan lalu kita aduk campur hingga rata nah kira-kira sampai seperti ini lalu kita sisikan sejenak langkah berikutnya siapkan cetakan kue talam kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur lakukan hal yang sama hingga selesai langkah berikutnya siapkan pengukus atau kelakat yang sudah dipanaskan terlebih dahulu lalu susun cetakan pada kelakat nah seperti ini langkah berikutnya ambil adonan warna kuning kemudian tuangkan sebanyak setengah sendok makan lakukan hal yang sama hingga selesai selanjutnya ini kita kukus selama 3 menit setelah 3 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 3 menit kemudian ambil adonan warna hijau atau rasa pandan lalu tuangkan ke dalam cetakan sebanyak 1 sendok makan lakukan hingga selesai kemudian ini kita kukus selama 5 menit setelah 5 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit kemudian tuangkan untuk adonan warna kuning sebanyak 1 sendok makan lakukan hingga selesai kemudian kukus kembali selama 5 menit setelah 5 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit selanjutnya tuangkan adonan warna hijau hingga penuh lalu kukus kembali selama 20 menit setelah 20 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit kemudian angkat dan dinginkan langkah berikutnya siapkan 50 gram tepung beras kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca lalu 1 sendok makan gula pasir jika ingin manis bisa ditambah kemudian 1 per 4 sendok teh garam lalu kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur setelah bahan kering tercampur selanjutnya tuangkan 200 ml santan supaya lebih wangi bisa ditambahkan dengan secukupnya pasta vanila selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut setelah gula pasir larut selanjutnya ini kita masak sampai mengental gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong nah jika sudah seperti ini selanjutnya ini kita matikan api kompor lalu kita aduk kembali sampai adunan menjadi kalis dan licin nah seperti ini cukup selanjutnya bagi adunan menjadi 2 bagian atau disesuaikan saja dengan kebutuhan selanjutnya ini untuk yang pertama saya tambahkan dengan pewarna kuning tua lalu untuk yang kedua saya tambahkan dengan pewarna coklat kemudian ini kita aduk campur hingga rata nah kira-kira seperti ini selanjutnya ini kita bisa masukkan ke dalam plastik segitiga langkah berikutnya ambil kue yang sudah dingin kemudian semprotkan adunan di atasnya seperti ini lalu ini kita bisa ratakan menggunakan bantuan spatula kemudian semprotkan adunan di atas permukaan kue nah seperti ini untuk sepuit disini saya gunakan sepuit daun lakukan hingga selesai memutari permukaan kue berikut ini untuk putaran yang kedua lakukan hingga selesai nah seperti ini selanjutnya ambil adunan yang berwarna coklat kemudian semprotkan di atasnya seperti ini nah hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai langkah berikutnya siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu lalu masukkan adun ke dalam pengukus selanjutnya ini kita kukus selama 5 menit menggunakan api kecil setelah 5 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu setelah kue dingin selanjutnya bisa dikeluarkan dari cetakan dengan cara tekan-tekan untuk cetakannya sedikit ditekan seperti ini lalu keluarkan nah seperti ini hasilnya sangat cantik bukan untuk pengemasan bisa menggunakan mica puding telur ceplok nah untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 15 sampai dengan 17 buah berikut ini untuk kue lapis jagung siap untuk dinikmati untuk langkah yang pertama siapkan 75 gram gula merah kemudian masukkan ke dalam wok pan selanjutnya tambahkan 3 sendok makan gula pasir lalu 1 per 4 sendok teh garam kemudian 1 lembar daun pandan selanjutnya tambahkan 50 ml air mineral atau bisa juga diganti dengan santan kemudian aduk campur hingga rata dan masak sampai mendidih sambil terus diaduk sampai dengan gula merah dan gula pasirnya larut setelah gula larut selanjutnya masukkan 150 gram kelapa parut kasar gunakan kelapa parut setengah tua kemudian ini kita aduk campur hingga rata dan masak sampai kadar air benar-benar menyusut nah setelah menyusut dan kering seperti ini ini kita bisa matikan api kompor kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu langkah berikutnya siapkan 150 gram tepung ketan kemudian masukkan ke dalam bowl atau wadah bersih lainnya selanjutnya tambahkan 1 per 4 sendok teh garam lalu 50 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan atau dilumatkan kemudian ini kita bisa aduk campur hingga rata gunakan bantuan spatula setelah tercampur rata selanjutnya tuangkan 110 sampai dengan 125 ml santan hangat tuangkan santan secara bertahap kemudian aduk campur hingga rata bisa gunakan bantuan spatula kemudian tuangkan kembali untuk sisa santan selanjutnya aduk kembali campur hingga rata bisa diuleni menggunakan bantuan tangan penggunaan santan bisa disesuaikan dengan kadar kelembapan tepung nah kira-kira sampai seperti ini bisa dipulung kemudian kita ambil sedikit adonan lalu sisikan terlebih dahulu langkah berikutnya tambahkan dengan secukupnya pewarna merah cabai untuk adonan utama lalu kita aduk kembali campur hingga rata hingga warnanya tercampur nah kira-kira sampai seperti ini setelah tercampur rata selanjutnya ambil adonan sebanyak 1 sendok makan disini saya menggunakan sendok takar lalu kita pipihkan nah kira-kira seperti ini setelah cukup pipih selanjutnya ambil isian unti kelapa kemudian letakkan di tengah lalu bungkus dan tutup dengan adonan nah seperti ini selanjutnya ini kita bisa bulatkan nah kira-kira seperti ini selanjutnya ini kita bisa sisikan lakukan hal yang sama hingga selesai yang pertama ambil adonan sebanyak 1 sendok makan kemudian ini kita pipihkan setelah cukup pipih selanjutnya isi dengan isian unti kelapa lalu bungkus dan tutup dengan adonan nah kira-kira seperti ini kemudian bulatkan untuk isian unti kelapa disini saya gunakan sebanyak 1 sendok makan nah kira-kira seperti ini selanjutnya kembali ke adonan yang sudah disisikan lalu tambahkan dengan secukupnya pewarna hijau kemudian aduk campur hingga rata setelah warna tercampur selanjutnya ambil sedikit adonan lalu pilin memanjang seperti ini nah kira-kira seperti ini kemudian ini kita letakkan di atas adonan sambil ditekan lalu kita bikin kembali satu kali lagi kemudian letakkan di atasnya seperti ini menyilang nah seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 15 buah setelah selesai bisa kita sisikan terlebih dahulu langkah berikutnya siapkan 50 gram tepung beras kemudian masukkan ke dalam bowl atau wadah bersih lainnya selanjutnya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca lalu 1 sendok makan gula pasir kemudian setengah sendok teh garam kemudian tuangkan 200 ml santan selanjutnya ini kita aduk campur hingga rata gunakan bantuan whisker nah kira-kira seperti ini untuk tekstur adunan selanjutnya ini kita bisa tuangkan ke dalam cetakan kue talam yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis tuangkan sebanyak setengah dari tinggi cetakan selanjutnya ambil adunan yang sudah dibentuk kemudian masukkan ke dalam cetakan nah seperti ini untuk adunan terendam langkah berikutnya siapkan kelakat atau pengukus yang sudah dipanaskan kemudian masukkan adunan ke dalam pengukus lalu kukus adunan selama 25 menit jangan lupa setiap 5 menit sekali dibuka tutup pengukus supaya adunannya tidak melebar jika menggunakan pengukus biasa untuk tutupnya bisa dilapisi dengan kain setelah 25 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 25 menit selanjutnya ini kita bisa angkat dan dinginkan setelah kue dingin selanjutnya bisa dikeluarkan dari cetakan nah kira-kira seperti ini untuk hasilnya sangat cantik bukan selanjutnya bisa dikemas menggunakan cup puding nah seperti ini hasilnya lakukan hal yang sama hingga selesai berikut ini untuk kue bugis kekinian siap untuk dinikmati untuk tampilannya sangat cantik menarik dan super kekinian tekstur kuenya lembut sedangkan untuk rasa gurih manis legit dan super enak banget beneran ini resep nyata enaknya tidak ada duanya wajib banget untuk dicoba sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati